Para siswa, soal titik berat Tentukan koordinat titik berat bangun di bawah ini Kalian lihat, bangunnya itu merupakan bangun gabungan Yang paling bawah itu adalah persegi panjang Panjangnya 15, lebarnya 8 Yang kedua, persegi panjang pula Panjangnya 12, lebarnya 10 Yang ketiga, segitiga, alasnya 12 Tingginya 9 Nah, caranya kita tinjau satu persatu dari urean masing-masing bangun ini Yaitu persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan segitiga Nah, lalu kita satu persatu ya, persegi panjang dulu, persegi panjang 1 Kita hitung luas dan X1, Y1 Luasnya ialah panjang x lebar, berarti 15 x 8 120 cm persegi Terus X1, X1 itu akses dari titik beratnya ini Kan di tengah-tengah, setengah dari panjangnya Yaitu sama dengan 17 Ya, 7,5 Setengah x 15 sama dengan 7,5 7,5 ya, bukan 17,5 Terus Y1 Y1 itu setengah dari Lebarnya, setengah ke 8, jadi 4 cm Terus bangun yang kedua anak-anak, persegi panjang, yang kedua Luasnya ialah panjang x lebar, yaitu 12 x 10 sama dengan 120 X1, setengah dari panjang, jadi setengah dari 12 sama dengan 6 cm Y2, setengah kali tinggi, yaitu setengah kali 10 Tapi, hati-hati anak-anak, harus ditambah dengan 8 Kenapa ditambah 8? Karena semuanya ditinjau dari titik O Ya Saya tarik lagi gambarnya, lihat ini Jadi, titik beratnya ini adalah Setengah dari 10 Setengah dari 10 Ditambah 8 ini Begitukah, semua ditinjau dari titik O Begitu ya Baiklah Lalu, yang kedua Ya, ketiga ini Yang ketiga, segitiga Segitiga itu Luasnya setengah kali alas kali tinggi Jadi, setengah kali 12 x 9 54 X3 Nah, X3 itu sepertiga dari alas anak-anak Jadi, sepertiga dari 12 Sama dengan 4 cm Y3, hati-hati Y3 Setengah sepertiga tinggi Ditambah yang ke bawah Yaitu tambah 10, tambah 8 Begitu Karena semua ditinjau dari O Ketemu 21 Nah, kalau sudah Maka ketiganya digabung dengan rungus ini XZ Itu absis dari titik berat adalah A1, X1 Ditambah A2, X2 Ditambah A3, X3 Dibagi A1 plus A2 plus A3 Semua angkanya dimasukkan Nah, seperti ini Maka bisa dihitung Ketemu nilai XZ Yaitu absis Titik Z Ditinjau dari TO Nah, rumus yang kedua Ordinat Ini ordinatnya YZ Sama dengan A1 Y1 Plus A2 Y2 Plus A3 Y3 Per A1 Plus A2 Plus A3 Dimasukkan angkanya Seperti ini Maka ketemu YZ Jadi koordinatnya adalah X, Y Jadi XZ YZ Jadi ya Terima kasih